Intro Welcome to Elmica Project Video spiral kali ini kita akan membahas tuntas tentang Astral Projection Yang akan kita bahas ini agak sedikit panjang Jadi kayaknya nanti videonya aku akan bagi menjadi beberapa bagian Jadi kalau kalian mau dapat benang merahnya Kalian harus tonton semua serinya tentang Astral Projection Astral Projection merupakan suatu kejadian spiritual Jadi ini adalah suatu kejadian yang memang wajar dan bisa terjadi sama siapa saja Ini bisa terjadi kepada orang yang memang punya kemampuan spiritual supernatural Orang yang biasa, orang yang indigo, ataupun yang tidak indigo Semuanya bisa mengalami ini Jadi bukan karena gangguan setan, bukan karena diusirin orang atau kena santep dan sebagainya Bukan Ini adalah sebuah perjalanan spiritual kamu Ini sebuah pembuktian bahwa kamu adalah makhluk spiritual Astral Projection bisa terjadi dengan dua cara Cara yang disengaja atau memang kita melatihnya Yang kedua adalah cara yang memang tidak disengaja Atau dengan begitu saja terjadi Nah pada video kali ini aku mau bahas dulu Astral Projection yang terjadi dengan begitu saja Artinya sesuatu yang terjadi secara otomatis Atau sesuatu yang terjadi tanpa dilatih Tanpa diniatkan Astral Projection yang memang tidak dilatih Biasanya terjadi sama orang-orang yang memang dalam kondisi lelah Dia mengaktifkan mode bertahan Kemudian pada saat itu dia pulang Dia baringan Inginnya tidur Mode bertahan yang dimaksud disini adalah Kemampuan supranatural yang dikeluarkan seseorang pada saat Orang itu dalam kondisi sangat-sangat lelah Misalnya gini Pada saat kamu kerja di kantor Belum jamnya pulang Kamu sudah merasa kelelahan Kamu sudah fatig Kamu sudah capek Tapi kerjaan kamu numpuk Dan memang belum waktunya pulang Kamu sering kan ngomong ke diri kamu sendiri Hei kuat dong Bentar lagi kok Hei kamu bisa kok Ayo fokus Kamu pasti bisa Atau misalkan kamu sedang dalam perjalanan Lagi bawa kendaraan Atau mungkin bisa juga pas lagi main sama temen Kalau itu sih lebih gak kerasa ya Karena dibawa fun, dibawa senang Kalau pas kamu lagi dalam kondisi perjalanan jauh Kamu lagi nyetir misalkan Belum sampai ke arah tujuan Kamu sudah merasa ngantuk Sudah merasa lelah Matanya sudah ngantuk Kamu bilang ke diri kamu sendiri Bisa dong Ayo dong fokus Bentar lagi sampai kok Bisa sampai tujuan dengan selamat Semua kata-kata yang kamu keluarkan itu Sebagai penguatan diri Badan kamu itu ngerespon loh Pada saat kamu menguatkan dirimu sendiri Badan kamu merespon dengan mengeluarkan tenaga ekstra Mengeluarkan power ekstra Itulah kekuatan supranatural yang kamu keluarkan Itulah yang dinamakan mode bertahan Nah, seringkali mode bertahan ini kebawa sampai pulang Jadi sampai di rumah mode bertahan masih tetap on Langsung masuk kamar Langsung baringan Inginnya tidur Tapi yang terjadi malah astral projection Biasanya Awal-awal tahapan untuk mau terjadinya astral projection Yang terjadi secara tiba-tiba Yang terjadi secara tidak disengaja Itu biasanya orang ada yang merasakan Dia kayak mendengar suatu desiran ombak Atau bisa jadi mendengar kayak banyak suara Atau ada juga yang merasakan Ada yang keluar dari tubuhnya Ada yang bergerak dari tubuhnya Dia merasakan kakinya naik Tangannya naik Itu sudah merupakan astral projection Tapi masih gagal Karena masih belum keluar semua badannya Belum bisa dikatakan berhasil Baru tahap-tahap awal Tapi ada juga orang yang pada saat mode bertahannya itu masih on Masih jalan Masih hidup Dia baringan Kemudian pada saat itu Dia langsung melakukan astral projection Dan itu langsung terjadi dengan sempurna Astralnya langsung berhasil Berhasil itu maksudnya tubuh astralnya langsung keluar dengan sempurna Seutuhnya Jadi sudah tidak separuh lagi Tidak melewati proses mendengar suara Tidak melewati proses Merasakan ada yang bergerak di badan Atau badannya kaku Dia tidak melewati itu Tapi langsung keluar begitu saja Seutuhnya langsung terpisah dari raga Itu yang dinamakan astral projection yang berhasil Nah Biasanya Yang namanya orang tidak pernah belajar tentang astral projection Kemudian mengalami suatu astral projection Reaksi pertama orang pada saat astral projection Itu adalah panik Yang namanya orang tidak pernah belajar Tidak pernah mengerti tentang astral projection Tidak pernah meniatkan Dan tahu-tahu Tubuhnya keluar Dari jasad Itu sudah pasti panik dan ketakutan luar biasa Wajar Tidak apa-apa Semua orang seperti itu Kalau memang astral projectionnya itu bukan sesuatu yang diniatkan Pada saat membuka mata dia lihat badannya masih ketinggalan Badannya masih tiduran di tempat tidur Kalut Kemudian berusaha untuk masuk Sebagian orang ada yang bisa langsung masuk Karena dia langsung memikirkan untuk Gue mau pulang Gue mau buka mata Gue mau balik Tapi sebagian lagi karena udah saking takutnya Dia udah masuk nih ke badan Gak bisa masuk-masuk juga Gak bisa bangun-bangun juga Kenapa? Karena panik Makin panik akan makin susah untuk balik lagi ke badan Padahal dia hanya perlu memikirkan untuk Aku mau pulang Aku mau bangun Tapi karena dia panik Yang dipikirkan adalah Bagaimana caranya gue mau bangun Satu hal yang beda Hasilnya pun akan berbeda Pada saat tubuh astral kita sudah terlepas secara sempurna Artinya memang sudah benar-benar berpisah dari raga Itu bisa dikatakan astral projectionnya berhasil Tapi belum sempurna Kalau sempurna itu artinya kita sudah keluar dari ruangan itu Sudah jalan-jalan Nah perjalanan spiritual itulah yang bisa dibilang Menyempurnakan astral projection Jadi kalau pas baru keluar dari badan Kemudian panik dan masuk lagi Bangun langsung Belum sempat jalan-jalan kemanapun Apalagi keluar kamar Itu belum sempurna Kamu sudah berhasil melakukan astral projection Tapi belum sempurna Karena belum melakukan perjalanan Ini pernah kejadian juga sama adekku Dia memang tidak menekuni hal-hal tentang spiritual dan supranatural Pada waktu itu dia capek Kondisi lelah Sangat-sangat lelah Mode bertahannya aktif tanpa dia sadari Tanpa dia tahu bahwa itu adalah mode bertahan dia Nyampe di kamar Baringan Tutup mata Dia niatnya ingin tidur Dan alangkah kagetnya dia Pada saat dia buka mata Dia melihat jasadnya terbaring di atas tempat tidur Spontan pada saat itu dia berpikir dia mati Dia berusaha mati-matian untuk balik lagi ke jasadnya dan tidak bisa Susah Dia bilang udah berusaha untuk nyatu ke badan Tapi gak bisa bangun Dia merasakan gak pas Kenapa gak bisa pas? Sempat panik Dia bilang itu agak lama Dan pada saat dia bangun dia nangis-nangis Pada saat kamu melihat tubuh kamu itu terbaring di atas tempat tidur Karena bukan roh kamu yang keluar Itu adalah tubuh astral kamu Harusnya kamu melakukan sebuah perjalanan Tapi kalau kamu gak maupun Sudah gak apa-apa Kuncinya adalah jangan panik Itu adalah hal yang wajar Hal yang normal dialami oleh siapa saja Dan gak apa-apa Tidak berbahaya Karena levelnya untuk tiap orang itu beda-beda Selang beberapa bulan Adekku mengalami hal yang sama Kelelahan Mode bertahan masih aktif Dia berbaring Dan dia melakukan astral projection Tanpa dia niatkan Tanpa dia sadari Tanpa dia belajar Pada saat membuka mata Dia melihat tubuhnya berbaring di atas tempat tidur Tapi kali ini Dia cuma kaget sebentar Karena dia keingat dengan apa yang aku sampaikan Kaget sebentar Tapi dia bisa menguasai rasa itu Rasa takut dia Rasa panik dia Dia bisa kuasai itu Dia berusaha untuk tidak panik Dia melihat tubuhnya berbaring Kemudian dia keluar dari kamar Dia keluar dari kamar Untuk ngebuktiin apa yang aku omongin Dia keliling rumah Tapi gak jauh-jauh Cuma keliling rumah Cuma untuk melihat Seperti apa dan bagaimana Dia ketemu makhluk astral Yang memang nungguin rumah Posisinya Gak takut Itu yang dia ceritakan Dia ketemu tapi dia gak takut Dia cuma muter keliling Sudah selesai dia balik lagi ke kamar Dan dia cuma niatkan untuk bangun Bangun dia Dan semuanya baik-baik saja Dia melakukan itu Hanya untuk ngebuktiin apa yang aku omongin Karena dia akunya orangnya logis banget Dan dia gak mau percaya begitu saja Dengan omongan orang Jadi apa yang aku omongin Pada saat kejadian lagi Di astral projection yang kedua kalinya Dia buktikan Biasanya dia sangat takut Dengan yang namanya penampakan Yang namanya penunggu rumah Wah Sangat-sangat dia takut Tapi pada saat astral projection Dia melihat wujudnya Dia tidak merasakan takut disana Astral projection itu berbeda Dengan sleep paralyzed ya Atau bahasa gampangnya itu ketindihan Memang pada saat awal-awal Rasanya itu mirip Badan kita itu kaku Tapi kalau sleep paralyzed Atau ketindihan Badan kita kaku Itu makin lama makin kaku Dan pada saat kita buka mata Kita masih ada di badan kita Gak kemana-mana Gak keluar Dan disitu Terkadang Kalau memang kita Tindihannya itu Karena diganggu mahluk astral Kita bisa melihat wujudnya Kita bisa melihat penampakannya Atau kalau memang itu Hanya sekedar sleep paralyzed biasa Gangguan tidur biasa Ya paling rasanya Badannya kaku Gak bisa gerak Gak bisa nafas Gak bisa ngomong Kalau dibiarin bagaimana Kalau dibiarin Dibikin relax Ya sudah Gak akan jadi astral juga Cuma bangun aja Cuma lepas aja Tapi kalau astral projection Pada saat pembukaan pertama Badan kita memang kaku Mirip banget Tapi habis itu Kita akan merasakan Badan kita jadi dingin Kita akan merasakan Adanya suatu getaran Di sekejur tubuh Semuanya kayak bergetar Jadi rasanya berbeda Hanya mirip Tapi bukan hal yang sama Sleep paralyzed itu Bukan awalan Dari astral projection Itu dua hal yang berbeda Kalau astral projection Semakin kita relax Semakin kita lepas Maka badan kita Akan bisa lepas Kita akan bisa melakukan Astral projection Jadi buat kamu Yang mengalami astral projection Secara tiba-tiba Tanpa diniatkan Tanpa dipelajari Gak usah khawatir Gak usah bingung Gak usah panik Buat kamu yang sudah Pernah ngalamin Boleh share Di kolom komentar Pengalamanmu seperti apa Atau buat kamu Yang memang belum pernah ngalamin Semoga ini bisa jadi Masukan buat kamu Jadi suatu hari Kalau kamu mengalami Astral projection Yang memang itu Tidak disengaja Harapanku adalah Kamu gak usah panik Itu normal Itu wajar Kamu adalah makhluk spiritual Sangat-sangat normal Jangan ketinggalan Untuk nonton video berikutnya Karena kita akan Bongkar-bongkaran Tentang astral projection Dan mitos Almeca Project This is what we do Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menontonko